Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya pas long 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Bahkan beta, tanggal 13 Februari jam 8 malam, rela berangkat dari kota Tambua menuju Kupang, sampai di Kupang jam 4 pagi, Demi memilih pasangan Prabowo Gibran. Lalu sekarang kalian tim token listrik mengatakan bilang harusnya kosong 2 tidak mendapat suara sama sekali. Bulan puasa bukannya ibadah malah buat pembodohan yang tidak masuk akal. Heran! Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bimanusia Tenggara Barat, dan jika kami melakukan kecurangan, saya perwakilan dari Desa Lambu dari 7 TPS siap untuk ditahan dan dimasukkan ke jeruji besi. Tolong camkan itu. Dan tidak sedikitpun pada kalian, berterima kasih kepada kami. Kami sudah meluangkan waktu untuk kalian semua. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melanggukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan AKUO adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Untuk Anda Pak Ganjar serta tim 03, BTP muda dari NTT, BTP mau sampaikan pada kalian bahwa tuntutan kalian terkait harusnya 02 tidak mendapat suara sama sekali itu merupakan sebuah penghinaan. Penghinaan terhadap para saksi di TPS, penghinaan terhadap para anggota KPPS, penghinaan terhadap Bawaslu, penghinaan terhadap KPU, penghinaan terhadap lembaga-lembaga survei, terutama penghinaan terhadap kami rakyat yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran. Jadi minta maaf, BTP bisa bilang bahwa penghinaan itu datang dari seorang yang sedang haus kekuasaan, yaitu Anda Capres 03. Kami rakyat boleh capek-capek ke TPS untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Ada yang rela tinggalkan pekerjaan demi memilih pasangan Prabowo Gibran. Bahkan beta, tanggal 13 Februari jam 8 malam, rela berangkat dari kota Tambua menuju Kupang sampai di Kupang jam 4 pagi demi memilih pasangan Prabowo Gibran. Lalu sekarang kalian tim Token Listrik mengatakan bilang harusnya 0-2 tidak mendapat suara sama sekali. Kan ngawur? Bukan cuma itu, ada anggota TPS baik itu dari Limnas hingga KPPS meninggal demi menjaga pemilu yang jujur dan adil di dorang punya TPS. Lalu sekarang kalian tim Batre Lobet 16% mengatakan bilang harusnya 0-2 tidak mendapat suara sama sekali. Mimpi itu jangan disiang bolong, bos. Beta pikir kalian menuju ke MK itu dengan membawa tuntutan yang berbobot, yang berkelas hingga yang masuk akal. Kok kalian malah muncul macam anak SD minta penghapus baru? Lalu penghapus itu kalian mau buat apa? Mau hapus suara Prabowo Gibran? Mimpi! Suara cuma 16% mirip Token Listrik KJP Pursa tapi buat diri macam kalian saja yang coblos di negara ini. Rakyat berikan suara pada Pak Prabowo itu sangat beda jauh dengan suara yang anda dapat Pak Ganjar. Pak Prabowo mendapat suara hingga 96 juta sekian, sedangkan anda hanya mendapat 27 juta sekian. Dan logikanya 96 juta itu dibagi 3 pun masih ada 32 juta lebih banyak dari suara yang anda dapat saat ini. Lalu bagaimana bisa kalian bilang harusnya 0-2 tidak mendapat suara sama sekali? Bulan puasa bukannya ibadah malah buat pembodohan yang tidak masuk akal. Heran! Dan supaya kalian tahu, Pak Jokowi itu mau buat seperti apapun, tapi kalau mayoritas rakyat Indonesia tidak mendukung, sudah pasti 0-2 akan kalah. Jadi kemenangan Prabowo Gibran itu bukan di tangan Pak Jokowi, bukan di Nepotisme atau di Bangso sekalipun, tapi kemenangan satu putaran itu di tangan rakyat. Jadi hargai demokrasi itu karena kami, mayoritas rakyat Indonesia, telah memberikan aspirasi kami pada pasangan 0-2 di Pesta Demokrasi 14 Februari kemarin. Jadi jangan rendahkan suara kami dengan mengatakan bahwa 0-2 tidak mendapat suara sama sekali, bos. Dan menurut Beta, kalian itu harus memberikan sampah di mata kalian. Karena kalau kalian tidak memberikan sampah di mata kalian, maka orang lain menggunakan emas pun kalian akan anggap sampah. Kenapa Beta bilang begitu? Karena suara 27 juta yang didapat oleh Pak Gancar itu belum tentu semuanya didapat secara murni. Ada kasus PJ Bupati Sorong yang mendukung pasangan 0-3. Ada suara-suara di Malaysia yang sudah tercoblos 0-3. Lalu bagaimana bisa kalian menuduh orang lain sedangkan di pihak kalian sendiri ada sampah? PJ Bupati Sorong itu serta hingga di Malaysia itu berhubungan erat dengan suara Pilpres. Lalu bagaimana bisa kalian giring opini ke Pak Jokowi nepotisme hingga Bansos yang tidak terikat dengan suara Pilpres? Bahwa tim hukum banyak-banyak menuju MK, bukannya bicara tentang data dan fakta yang berhubungan dengan suara Pilpres, maka bicara asumsi kan ngawur. Beta jadi kasihan dengan para hakim di MK yang sudah layani kalian. Bahkan beta kasihan dengan negara ini yang sudah menghamburkan anggaran yang sangat banyak untuk layani tuntutan kalian. Tapi sayangnya kalian bukan muncul dengan pikiran yang berbobot, malah muncul macam anak TK sedang berpikir. Dan itu memalukan. Kita ini kadang-kadang berpolitik kita ini kok ribet banget sih. Kok ribet sesuatu yang mudah dibuat sulit, sesuatu yang ngerja gampang dibuat sulit. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidin, salah satu petugas KPPS atau petugas TPS di Desa Lambu di TPS 1, Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bimanusa Tenggara Barat, berlayangkan surat terbuka kepada Bapak Anies Rasit Baswedan dan Bapak Ganjar Purnowo bahwa kami sangat kecewa terhadap perilaku Anda yang mengatakan di setiap daerah tidak ada suara nomor 2. Itu artinya dengan kemenangan nomor 2 ini secara tidak langsung, Anda menutup kami melakukan kecurangan dan bersekongkol. Sebagai salah satu perwakilan dari satu desa dengan 7 TPS, saya siap dihadirkan di persidangan jika dibutuhkan dengan bukti-bukti. Dan jika kami melakukan kecurangan, saya perwakilan dari Desa Lambu dari 7 TPS siap untuk ditahan dan dimasukkan ke jeruji besi. Dan perlu diketahui oleh Bapak Anies Rasit Baswedan dan Bapak Ganjar Purnowo bahwa suara Bapak Anies Rasit Baswedan tidak sampai 200 suara di Desa Lambu. Begitupun Bapak Ganjar Purnowo suaranya tidak sampai 100 di 7 TPS di Desa Lambu. Perjuangan kami dari pukul 5 lewat subuh sampai malam dan dilanjut lagi sampai keesokan harinya. Apakah itu tidak dianggap? Energi yang terkuras, waktu yang panjang, apakah itu dianggap main-main? Saya minta kepada Bapak Anies Rasit Baswedan dan Bapak Ganjar Purnowo tolong berpikir secara rasional. Anda-Anda adalah orang yang berpendidikan. Jangan hancurkan citra Anda hanya karena sebuah kemenangan dan kemewahan ataupun sebuah jabatan. Saya minta tolong pikirkan baik-baik sebelum kami pengurus TPS atau petugas KPPS seluruh Indonesia bersama PANWASLU dan BAWASLU juga KPU seluruh Indonesia turun surat peringatan dari kami sebagai petugas KPPS. Tolong camkan itu. Kami anggota KPPS, TPS 19, Dukuh, Telangu, Desa, Sukorjo, Kecamatan, Sukorjo, Kabupaten, Gendal menyatakan bahwa kami kecewa terhadap elit partai politik yang ada di luar sana, yang ada di pusat karena telah mengagap kami bermain corang. Padahal kami sudah bekerja keras. Bahkan ada teman kami, anggota KPPS, yang juga meninggal dunia. Apakah kalian merasakan apa yang kami rasakan di lapangan? Dan tidak sedikitpun pada kalian berterima kasih kepada kami. Kami sudah meluangkan waktu untuk kalian semua. Sampai jumpa.